POSISI PENDAPATAN POSISI PENDAPATAN POSISI PENDAPATAN Dari posisi laba, kita akan coba lihat juga bagaimana perolehan debt to equity ratio dari CTRA pada semester pertama di tahun ini. Liabilitas, ekuitas, dan der, langsung saja kita ke liabilitas. Semester pertama 2018 tercatat di 17,64 triliun rupiah. Sementara di semester pertama 2019 tercatat di 18,28 triliun rupiah. Nah bagaimana posisi dari ekuitas di 2018? Ini tercatat di 16,64 triliun rupiah. Sementara di semester pertama 2019 tercatat di 16,78 triliun rupiah. Bagaimana posisi dari CTRA? Di semester pertama 2018 tercatat di 1,06 kali. Sementara di semester pertama 2019 tercatat di 1,08 kali. Pendapatan, kemudian juga dari sisi laba, dari sisi debt equity ratio, semoga ini bisa memperkaya untuk Anda dalam mempertimbangkan mengambil keputusan investasi untuk saham CTRA. Kita beralih ke grafis selanjutnya, adapun hingga bulan Agustus tahun ini, manajemen Ciputra telah merealisasikan marketing sales-nya sebesar 3,8 triliun rupiah. Dimana sejauh ini perseroan telah menggarap 5 proyek baru, diantaranya adalah ada Citralen Surabaya, kemudian Citralen Tanggrang, Citra Majaraya, kemudian juga Lendit Residensial Puri, kemudian juga ada apartemen Ciracas. Dapat Anda saksikan juga ini ada beberapa proyek properti dari CTRA, dimana dari beberapa daerahnya memang pengembangan dari bisnis properti dari CTRA ini untuk daerah-daerah yang potensial, terutama dari beberapa daerah yang ada di Tanggrang, ada Citralen Tanggrang, kemudian juga Citra Majaraya. Dan khusus untuk Citra Majaraya, ini pengembangan juga menarik untuk kita simak, karena nantinya di sekitar area Citra Majaraya, CTRA juga akan membangun kota mandiri, seperti pembangunan beberapa kota mandiri yang sudah berjalan saat ini, ataupun yang sudah selesai dibangun di beberapa daerah yang ada di Tanggrang. Kita akan tunggu bagaimana responnya terhadap aksi korporasi yang dilakukan, kegiatan usaha yang dilakukan ini, untuk memacu kinerja mereka lebih baik lagi, terutama di semester kedua di 2019 ini. Dari fundamental kita beralih ke teknikal, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham CTRA dalam beberapa bulan terakhir. Langsung saja kita ke perdagangan Mei Pemirsa. Posisi harga di Mei ini berada di level 1000, kemudian di Juni ini berada di level 1125, sementara di Juli ini berada di level 1235, mengalami penguatan trennya. Kemudian di Agustus cenderung mengalami koreksi di 1220, di mana di September koreksi masih terus berlanjut di level 1070, level 1000 masih mampu dipertahankan oleh CTRA, sementara di Oktober ini sedikit mengalami kenaikan dan berada di level 1195. Belum mampu untuk menembus ke level tertinggi yang sebelum mencapai oleh CTRA di bulan Juli ini berada di level 1235. Dari perjalanan pergerakan saham mulai dari Mei kemudian juga Oktober, ini saham CTRA secara keseluruhan mencatatkan kinerja yang positif, ini secara persentase menguati 7,17%. Itu tadi untuk kinerja dari emiten-emiten properti, ada DRLD, kemudian juga ada CTRA, dan semoga juga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda dalam menghadapi perdagakan hari ini atau mengambil keputusan investasi baik jangka pendengah ataupun untuk jangka panjang. Dan pemerintah, sebelum kita jeda, kita akan coba sama-sama update terlebih dahulu bagaimana posisi dari indeks harga saham kabungan sampai sejauh ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda posisi dari indeks harga saham kabungan di penutupan sesi pertama di perdagakan hari ini, di mana indeks harga saham kabungan ditutup di zona hijau, di mana indeks harga saham kabungan ditutup di level 6307 atau mengalami penguatan yang cukup signifikan di 0,79%. Kalau kita flashback dalam beberapa minggu terakhir sebelumnya, indeks harga saham kabungan juga sempat mengalami koreksi yang cukup dalam dan sempat menembus di bawah level 6.100an. Namun, posisi indeks harga saham kabungan saat ini sudah perlahan mengalami penguatan dan sudah menembus di level 6.300an, tepatnya di 6.307. Sementara trading volume dan trading value dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Dan bagaimana aktivitas perdagangan di penutupan sesi pertama di perdagakan hari ini dan bagaimana pula posisi saham-saham yang direkomendasikan dalam analis konsensus untuk perdagakan hari ini? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi dan tetaplah bersama kami di IDN First Season Closing.